Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sahabat yang senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Anda karena telah membantu channel Youtube Taman Surga untuk berdakwah amin Allahumma amin sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbagi hari ini mari kita bersama-sama membaca satu kali pada malam hari ini insya Allah kita akan dijamin menjadi ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala terkabul semua hajatnya dan juga diampuni dosanya amin Allahumma amin sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang taat menjadi orang yang beriman dan menjadi orang yang bertakwa adalah cita-cita semua orang disampaikan oleh Sheikh Ibnu Atta'illah beliau berkata cukup Allah yang memberi pembalasan karena ketaatanmu karena ia telah rindu kepadamu sebagai ahli ibadah nah salah satu menjadi ahli cara menjadi ahli ibadah adalah dengan cara mendirikan sholat fardu lima waktu dan sholat sunnah dan kemudian setelah itu jangan lupa untuk senantiasa berdikir disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu ingatlah kamu kepadaku nih saya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 152 sahabat yang senantiasa dirahmati Allah begitu pun dengan kesukaran hidup yang sedang kita hadapi yang sedang kita alami saat ini tidak ada yang bisa mencabut kesukaran itu dari kita kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang ridha untuk mencabutnya dan yang perlu kita pahami kita harus senantiasa berhusnudan kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita masalah memberikan kita ujian cobaan kesukaran hidup ini sebenarnya adalah untuk memberikan kasih sayangnya Allah karena itu adalah pemberiannya dari Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Ibn Atta'illah berkata Al-Fakotu Subutul Mawahib berbagai macam kesukaran adalah hamparan pemberian oleh karena itu di dalam surat Al-Insura disebutkan Inna ma'al usri yusro bersama kesulitan ada kemudahan nah sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah mari bersama-sama supaya hati kita pikiran kita jiwa raga kita senantiasa bisa berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka bacalah Sayyidul Istighfar setiap malam minimal ya pada malam hari ini mari kita bersama-sama kita baca bacaannya sangat singkat dan sederhana yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta kholaktani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastato'atu a'udhubika min syarima sona'atu abu ulaka binikmatika alaya wa abu upidhambi faghufirli fa'innahu la yaghfirudhunu ba'illa anta artinya ya Allah engkau adalah rabbu tiadailah selain engkau engkau lah yang telah menciptakanku aku adalah hambamu aku menetapi perjanjian yang kau ambil dariku dan janji kebaikanmu kepadaku semampuku aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukannya yang kulakukan aku mengakui kenikmatan yang engkau limpahkan pada diriku dan mengakui pula akan dosaku karena itu ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali engkau diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari dari suhabat Shaddad bin Aus radiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wassalam barang siapa yang membaca sayyitul istighfar ini kalau dibaca di waktu siang dengan penuh keyakinan kemudian dia meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore maka ia termasuk ahli surga barang siapa mengucapkannya pada waktu malam dengan penuh keyakinan kemudian ia meninggal pada malam itu sebelum masuk waktu pagi maka ia termasuk ahli surga hadis riwayat Imam Bukhari sahabat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah jangan pernah lupa jangan sampai kita meninggalkan malam kita tanpa membaca doa sayyidul istighfar karena fadilahnya insya Allah sangat banyak dan luar biasa untuk diri kita nah sahabat channel youtube taman surga mari silahkan kita amalkan mulai hari ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan juga bisa mengambil hikmah dari video yang anda dengarkan ini amin Allahumma amin terima kasih sudah mendengarkan video ini saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati